selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yup ketemu lagi bersama saya Surya jadi hari ini video ini akan membahas mengenai bagaimana cara membeli Jojo Fund NFT di Binance jadi banyak kawan-kawan yang masih bingung mencari udah di filter tetap aja gak nemu nah kali ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya oke nah sebelum masuk ke Binance pastikan kawan-kawan sudah punya aplikasi Binance ya baik itu di iPhone, iOS ya, ataupun di Android nah kebetulan saya contohkan kali ini adalah menggunakan Android oke setelah di download di Play Store atau App Store install, nah setelah selesai install jangan lupa daftar, register dulu ya untuk Binance-nya nah pastikan nanti setelah di Binance itu kawan-kawan ini ya kawan-kawan, apa namanya, register lalu ikutin KYC-nya ya KYC, KYC itu ya, tujuannya apa? nah tujuannya adalah supaya kawan-kawan ke depannya dalam bertransaksi di Binance itu itu lebih mudah sebab kalau gak setahu saya gak bisa transfer wallet dan segala macem itu gak bisa ya, pastikan langsung KYC, KYC tahap level 1 ya itu udah cukup nah begitu sudah KYC-nya sudah oke nah lalu baru kita bisa bertransaksi di Binance ya kenapa? ya, jadi kalau nanti hubungannya dengan Jojo ini untuk kawan-kawan tau aja ya untuk saat ini, saat video ini dibuat Jojo Fund NFT yang ada di Binance itu belum bisa di transfer ke wallet-nya si Jojo ya, kenapa? memang belum bisa aja ya, jadi pastikan juga kawan-kawan makanya mulai sekarang register agar bisa KYC begitu nanti fiturnya siap kawan-kawan sudah bisa langsung men-transfer ke wallet-nya Jojo oke sip, oke sekarang kita mulai aja langsung nah, ini tampilan layar awalnya si Binance terus kawan-kawan pencet aja more disini nah, ini akan muncul semua servisnya dari Binance lalu kawan-kawan scroll aja terus ke bawah sampai ketemu yang tulisannya Binance NFT ini yang paling bawah klik saja lalu ya, jaringan agak lelat-lelat dikit dudu-dudu yap, ini dia, udah muncul oke, kalau sudah muncul kawan-kawan langsung masuk ini ada strip 3 disini nah, ini strip 3 disini aha, lalu masuk ke mystery box mystery box mystery box oke, setelah sudah masuk ke mystery box lalu kawan-kawan silahkan scroll ke bawah ini Alice kemarin baru usaha bikin ini ya, baru usaha bikin apa namanya jual NFT juga blind box juga di Binance nih kalau misalnya pingin ya silahkan beli juga nah, terus scroll sampai mentok kan gak ada nih nah, klik aja explore marketplace jeng-jeng nah, kan masih banyak nih langsung di filter saja klik Jojo Fund NFT nah, setelah itu klik oke nah, muncullah disini semua ya, kawan-kawan bisa silahkan memilih disini yang mana kawan-kawan mau beli ya oke, ini banyak sini pilihannya sesuaikan dengan dana yang kawan-kawan punya oke, seumpana mau kawan-kawan mau beli Jojo Fighter ini oke, tinggal klik saja disini nah, disini akan kelihatan sekarang ini Jojo Fighter lalu ada brand-nya ada series-nya apa rarity-nya apa ini kalau salah N ini berarti normal kalau R itu rare kalau SR kalau tidak salah super rare lalu ada SSR gak tau ya mungkin special super rare kali ya ya, kayak gitu ya lalu disini ada price disini 8,5 BUSD lalu disini ada expression date-nya lagi 2 hari 23 jam 52 menit 57 detik ya kan nah, selain membeli secara harga pas seperti ini ada juga nanti harganya yang lewat auction lewat lelang ya kalau lewat lelang disini tulisannya bukan price tapi bid oke, seperti itu oke, kalau sudah yaudah kawan-kawan kalau sudah ketemu silahkan di buy now aja tinggal pencet confirm selesai nah berhubung ini belinya langsung di Binance jadi disini tidak ada fee disini pada saat membeli ya tapi kalau misalkan kawan-kawan ingin jual lagi si NFT-nya Jojo ini di Binance ini nah baru kena itu kecil kok 0, berapa gitu kalau gak salah ya oke karena video ini mengenai bagaimana cara mencari Jojo fund NFT di Binance sudah saya beritahu semua caranya yaudah sekarang kawan-kawan silahkan berburu NFT yang mana kawan-kawan ingin oke terima kasih sudah menonton Deka 8000 kita ketemu lagi nanti di video yang datang terima kasih have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax